Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai tahap akhir membahas prosedur serta persyaratan kesehatan untuk pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia. Sedangkan perkiraan biaya umroh terbaru mencapai 26 juta rupiah. Biaya perkiraan umroh terbaru sebesar 26 juta rupiah disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Angka tersebut merujuk pada harga referensi kedua saat uji coba umroh pada November 2020 lalu. Kenaikan biaya umroh terjadi karena adanya kenaikan pajak di Saudi Arabia. Juga belum termasuk biaya karantina di tanah air. Termasuk diantaranya harga kenaikan biaya akibat pajak di Saudi Arabia. Dan belum termasuk kewajiban karantina di tanah air. Jadi di mana kita ketahui, Saudi Arabia saat ini hanya vaksinasi sudah lengkap, PCR negatif. Jadi jamaah yang tidak di istilah suci ditersilahkan langsung menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan istilah umroh di Mekah atau berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Menawara. Namun penyesuaian biaya umroh ini berlaku bila masih ada kewajiban karantina COVID-19, 5 hari sebelum keberangkatan dan saat pulang dari Arab Saudi. Tim Lipatan Ainews melaporkan.